Setelah kita sahur telus di rumah dia ya, sekarang udah lebaran kita namu lagi, namanya tiap hari nih kita ya, masih dendam kayaknya mau makanan disini Nggak mau soal lebaran mudik keren banget ya, nggak ada kayak beberapa tahun lalu cerita buruk tentang mudik itu nggak ada ya, berangkat mudiknya lancat, terus arus baliknya juga lancar Dipikirkan banget, bagaimana cara harus tidak numpuk gitu kan ya, berarti pemerintah ada gitu loh, karena juga memang fasilitas di jalannya juga udah bagus kan gitu, jadi semuanya terjamin ya, tapi ngomong-ngomong mudik, ngapain aja, tetap melaluri bisnis gue jalan walaupun lebaran, luar biasa, jasa penitipan kunci, bagus ini, orang udah pulang Nampung kah, daripada ada apa-apa, dititipan kunci Berarti membuka ruang usaha baru, untung dong, kalau kunci rumah sih untung, satu komplek ngitip kunci Inggris, berat ya, berat Tapi kan kunci Inggris bisa buat bongkar rumah, wah telat dong ngomongnya, lu kan spesial seperti bongkar rumah ya, tapi gue linggis Udah, udah dengar, nih yang pulang kampung, baunya lain-lain, waduh rame banget di kampung sih, ya maksudnya Gue liat kampung itu nggak seperti dulu lagi, ternyata semenjak pandemi itu yang banyak berubah ya, ya Nah masalahnya gue mau cerita soal kaleng lebaran, kaleng kue lebaran Oh kaleng, iya, kemarin waktu gue mudik itu di tempat gue, di rumah gue, masih utuh semua tuh, kan kaleng kue macam-macam tuh, boleh ngasih sih sebenernya Dari tetangga, ada kaleng kue kongguan, ada kaleng biskuit ya, ada biskuit monde, ada nisin gitu, itu lebaran pertama Pas gue seminggu, kan seminggu di rumah, pas seminggu itu, itu kaleng udah nggak ada semua Masih-masih udah beraling fungsi Kaleng kongguan jadi tempat rengginat Kaleng monde yang ceper kecil itu, jadi tempat naruh jarum sama benang Neneknya pasti, iya Ngesong Nah yang nisin, itu jadi pot atau jadi tempat dikasih semen jadi alat fitness Oh itulah, jadi maksudnya kita juga harus memberikan kepada yang lain untuk menikmati kaleng itu Iya Jangan hanya didominasi oleh biskuit, artinya rakyat ini juga harus bisa menikmati kaleng itu Iya Rengginang isinya kadang-kadang Kok rakyat, itu nenek gue yang buat juga Ya kan rakyat nenek Oh iya betul Tapi gue sih cukup ternyata tolong dengan adanya kaleng biskuit yang ada rantainya itu Bini gue bisa pamer kantongnya Oh iya, regal ya Iya Begitu menengok kebelakang, kebelakangnya ada kalengnya Eh iya, lupa gue copot Orang mah gituannya doang, jangan kaleng-kalengnya Nah itu temen gue tuh, apa namanya, rantai regal itu Dipakai buat disini, jadi taruh di kantong itu ya Terus gue coba ditarik dia pas rantainya ditarik dari kantong, ada anjingnya Jadi sama anjing-anjingnya taruh kantong Anjing di kantongin Tapi ngomong Begitu duduk bunyi Ngomong-ngomong soal anjing Ada kasus yang gak melibatkan anjing sih Cuman biar enak aja ngomongnya Oh jadi maksudnya kasusnya ini cukup anjing Cukup anjing Tuh liat tuh Oh Ucuk Eh, rabi kau Kau bilang aku bencong Kau bilang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Gerau, mati kau Bang, bang Bang Biar Kasih ini lagi Udah ya Usulnya, usulnya deh Kau? Kasih ini aku bencong Ada bencong, bilang Bang Udah 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 Cepat Jame Udah Emosi kok kalah deh Masa Udah Speed Kau bilang Kau bilang Board Seti Jangan lupa like, share, share.... Terima kasih. Kalau bijaksana, bijaksini dong. Maksudnya ini kan, suasana masih lebaran. Tapi kok orang gampang banget tersulut emosinya ya? Tapi ini kejadiannya tahun lalu bro kayaknya. Hah? Ya tahun lalu. Kejadiannya, yang ini kan penganiayaan ini kan? Iya. Kejadiannya udah lama. Masa? Iya udah lama itu, Desember atau apa itu. Kejadiannya udah lama sebenarnya. Cuman gue nggak tau berita detailnya seperti apa kejadiannya. Ini kejadian udah Desember kalau nggak salah. Desember 2022. Sudah, sudah dilaporkan juga. Cuman mengendap karena dia merasa orang penting. Nah sekarang ada yang berani bongkar. Jadi sebenarnya kasus ini lama ya? Tapi muncul di media sosial akhir-akhir ini jadi rame loh. Rame. Bapaknya aparat kan? Iya. Dia seorang AKBP gitu kan. Yang kemudian disinyalir anaknya menginiaya temannya. Oh. Yang sebenarnya mereka tuh katanya udah saling kenal. Katanya videonya sadis banget. Gue belum liat gue. Bener-bener belum liat gue. Iya. Kalau AKBP sama gue dong. Aku komisaris tapi bukan polisi. Eh bukan polisi. Aku komisaris tapi bukan polisi maksudnya itu. Berarti masih ada jabatan kan komisaris. Kaset res area. Kaset res area. Kaset res area mah. Degang kopi. Tapi ya akhirnya berita ini mencuat dan menimbulkan reaksi dari para netizen ya. Ya kejadian kan lagi loh. Kan kita masih terngiang dengan kasusnya Mario Dandy itu. Maka kemudian gue ada teori ya. Mungkin bukan teori lah. Cerita tentang bahwa anak itu jangan dikasih uang haram. Nanti gak bener. Kira-kira gitu lah. Apa? Ini gue nyambung-nyambungin aja. Apa bisa kejadian kayak gitu? Mungkin aja. Bisa. Mungkin aja. Karena kan dari yang dimakan itu akan menjadi daging. Dan mungkin menjadi darah. Yang bisa jadi itu tidak sehat ya. Iya. Kita gak tau juga ya. Yang kemudian amarah itu bisa juga muncul dari tabiat orangnya. Dan hal-hal sepele pemicunya ya. Kasus Mario Dandy soal entah jemburu entah apa. Kayak gitu-gitu kan. Kalau ini mirip-mirip juga bro. Hampir sama. Oh itu ada wanitanya juga? Cuma beda kasusnya ya. Beda kasus. Cuma serupa lah. Hampir serupa. Apakah dia nyanyi juga ujung-ujungnya kan? Betul. Yang akhirnya tidak senang dengan perlakuan kawannya itu. Lalu dia membuat satu aksi. Kalau gak salah pengerusakan spion. Yang akhirnya si korban ini mendatangi rumahnya untuk minta klarifikasi lah. Akhirnya berujung kepada yang disini. Penganiayaan di depan rumahnya. Dan hebatnya lagi disaksikan sama bapaknya itu kan? Wah itu. Dibiarkan. Disaksikan. Jadi bapaknya sendiri yang polisi itu ya? Iya. Itu nonton? Nonton. Gila ini sih gak bisa dibi... Waduh ini berbahaya. Ini bisa kena pasal loh. Iya. Bapaknya sendiri bisa kena pasal. Artinya kenapa anak seperti itu? Karena satu mungkin dimomong dengan uang. Kemudian yang kedua tidak persatunya. Anak sekecil itu berkelahi dengan sapu. Itu dengan sapu. Kayak gitu. Jadi kenapa gak beri saya tanggung jawab? Karena setiap kesalahan dilindungi sama orang tuanya. Dia merasa nyaman. Sekarang gini. Membuat salah itu bukan kesalahan. Melindungi anak tugas orang tua. Iya. Tapi dalam konteks ini itu bukan melindungi. Tapi malah menjurumuskan. Iya kan? Kan sekarang dilaporin. Terus sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Akhirnya melindungi kesalahan anak. Sampai si anaknya itu gak punya tanggung jawab kan. Merasa bahwa dia aman berbuat apapun. Tidak masalah gitu. Tapi menurut pengakuan kakaknya si penganiaya ini. Nyalir penganiaya. Itu mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka. Eh enggak enggak. Sebentar. Maksud saya. Mana ada orang suka dipukul ini. Maksud saya ini mereka itu memang satu lawan satu gitu bro. Mereka ini membuat. Satu lawan satu. Sama dengan dua. Ini lukanya parah ya? Itu satu lawan satu. Jadi posisi orang tuanya di situ dalam posisi dia menyaksikan takut terjadi hal-hal yang lebih lebar. Makanya diawasin begitu. Biarkanlah mereka menyelesaikan secara jantan. Kalau itu bukan diawasin beda bu. Dibiarkan Mbak Lati. Nah justru itu. Kalau memang berujung kepada penganiayaan kan akhirnya menimbulkan pro kontra. Akhirnya ini dianggap sebagai sebuah pembiaran. Iya lah. Apalagi seorang aparat ya. Secara undang-undang diharus melindungi warga sekitar. Apalagi ada diri. Apalagi itu anaknya. Kan katanya sebagai pengayom ya. Pengayom. Kalau ini bukan pengayom. Kalau begini kan pengacau jadinya kan. Nah ini artinya apa? Artinya apa ya? Kita bersyukur juga ya. Sekarang itu oknum-oknum yang bertanggung jawab gitu tuh gak kayak zaman dulu. Diumpetin, dirindungi. Memang ini menurut gue sih ya. Pihak kepolisian atau polri ini secara umum itu mendapat berkah banget. Bahwa tahun ini dari zaman kasus durian tiga itu. Kayaknya kepolisian itu lagi dibersihin dari oknum-oknum yang nakal-nakal. Ini nih buat kita sih. Karena kita mencintai institusi polri. Ini akhirnya ada juga gitu. Momen-momen untuk bersih-bersih itu ya. Dan pada akhirnya dari kasus ini. Menganiai persih banget sama itu ya. Maru dan Ila. Akhirnya kemana-mana kan. Keungkap semuanya gitu loh. Dan kabarnya sekarang sudah mengarah kekayaan keluarga si penganiaya ini. Mulai dicari-cari. Apalagi netizen. Maka saya selalu punya pedoman bahwa. Memang Tuhan ada di mana-mana. Iya kan. Memang Tuhan tidak pernah tidur. Tapi netizen apa lagi gitu loh. Netizen gak pernah tidur kan. Netizennya itu 24. Kalau imsak minum dulu. Kalau tidur. Imsak minum. Udah tidur. Enggak saya imsak. Masih imsak aja. 30 hari kebiasaan begitu. Buka puasa. Bener kan air yang ngerempit kemana-mana. Sebetulnya hal-hal seperti ini memang perlu ada keberanian khusus ya bro. Untuk mengungkap. Nah terutama dari pihak kepolisian. Mengungkap beberapa kasus. Ini kan sebuah kebenaran itu harus diungkap. Karena ada istilah pahlawan pembela kebenaran. Ini bukan terjadi secara kebetulan. SARS-2008. Ini kebenaran. Karena gak ada pahlawan. Apa panci yang ini umum. Panci? Gak ada pahlawan pembela kebetulan kan. Gak ada. Ini kebenaran. Betul. Nah ini akhirnya semuanya merembet tadi. Ya kasus Mario Dende itu melibatkan petinggi pajak yang akhirnya ketarik semua. Dan ini juga PPATK langsung ada penemuan kan. Kalau kasus ini apa? Itu tadi PPATK sudah gerak katanya. Sudah. Oh berarti. Ya ini loh sinergi kayak gini loh. Maksudnya gini. Waktu itu kan gue pernah bilang ya. Bahwa Indonesia ini saat ini lagi dapat perhatian dari Tuhan lah gitu ya. Mungkin kasus-kasus yang dulu dipendam, bau bangkai yang orang tidak tahu. Akhirnya secara gak sengaja. Itu bisa. Kemudian tersiung kemudian diungkap ke publik gitu. Ketika pemerintah mungkin kesulitan memberantas mafia-mafia di kepolisian. Timbul masalah sambu itu. Ketika pemerintah sulit memberantas mafia-mafia minyak goreng. Timbul masalah yang Menteri Perdagangan dulu itu. Nah betul. Dan selalu gitu. Ada pasti. Ya kan sekarang ketika pemerintah mungkin bukan sulit ya. Belum dapat cara yang baik untuk menghantam mafia-mafia pajak. Ada kasus Mario Dendi. Gitu loh. Jadi kayak alam itu memberikan kayak gitu. Jadi ada sinyal yang diberikan oleh alam. Seolah-olah ini memang harus ada sesuatu yang diungkap. Dan mungkin akan ada kasus-kasus lain ya. Bisa jadi. Kayak tugas polisi kan mengungkap apa yang disebut oposan-oposan yang legal kan. Nah ini terungkap bahwa dia punya gudang oposan BBM. Nah itu. Siapa itu? Beliau akhir. Oh yang. Akhir Rudin. Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya Rudin dia. Oh maaf. Namanya akhirnya. Akhirnya Rudin. Rudin yang paling terakhir. Namanya akhir Rudin. Kalau awal kan awal Rudin. Berarti sekarang keungkap bisnisnya itu. Itu memang ada di media sih ya. Gue dengar ya. Ada di media di mana. Banyak yang diungkap itu. Satu gudang kan. Oposan BBM. Kemudian yang lainnya memang ada juga sih. Pantesan ya. Kalau lihat kan pakai Moge ya. Tentu. Tentu boleh saja beli Moge. Bebas ya. Boleh. Cuman karena kemudian dia adalah seorang aparatur. Negara. Aparatur hukum negara. Seorang penegak hukum. Kan semua penegak hukum itu ketahuan. Misalnya. Gajinya berapa ini berapa gitu. Kok dia bisa lebih makmur berlipat-lipat. Dengan mengendari motor yang katanya harganya beberapa miliar. Jadi enggak. Orang kan jadi. Enggak. Ini ya. Enggak matching lah gitu kan. Menimbulkan kecurigaan. Hanya saja dulu-dulu itu belum ada momentum. Sekarang ini kan. Nah ini. Luar biasa ya. Mau pakai Moge. Justru saya pernah punya temen yang. Pensiunan General itu. Pakai Moge juga. Bukan. Kalau realnya itu. Kok cuma. 6,8 juta tuh. Pensiunannya. Oh. Pensiunannya. Masih aktifkan ya. Artinya bisa diukur lah gitu kan. Kalau nama benar gitu. Nah ini. Kalau kata Pak Ahok. Pembuktian terbalik. Bahasa pembuktian terbalik itu gini. Udah deh lu pejabat kaya. Kita enggak akan periksa. Buktiin aja. Asalnya dari mana. Yang diperiksa. Proses pembuktiannya. Kayak gitu. Nah seperti ini kejadian. Ketika kemudian ada seorang ayah. Membiarkan anaknya mengenai anak yang lain. Kemudian jadi peristiwa. Atau jadi kasus hukum. Kemudian kan netizen ini kan. Maha kepo kan. Dilihat ini orang siapa sih. Nah itu. Sombongnya tampangnya kayak gitu. Waktu di foto lihat itu. Wah sombong banget. Kayak gitu. Nah ketika itu terjadi maka. urat kepo netizen ini langsung doxing. Cari-cari. Di berbagai platform. Dilihat. Oh. Oh dicari. Ternyata orang kaya banget. Ketika dengar kata kunci orang kaya banget. Akhirnya. PPATK bergerak. Mungkinan juga sebentar lagi KPK bergerak. Iya. Nah ini sekarang kita tinggal lihat nih. Hasil dari berbagai doxing dari netizen ini. Dan pasti akan terungkap itu. Ini ada fenomena apa ya bro. Orang itu mudah marah. Disulut persoalan sedikit marah. Ada pergeseran apa nih. Pergeseran emosi. Pergeseran si tidak. Kasus Mario Dendy kan. Bapaknya juga ternyata begitu. Sekarang udah tersangka. Tapi udah ditangka. Kasus yang baru ini juga ternyata bapaknya. Menurut informasi di media. Katanya dia juga pengoplos bahan bakar. Jadi. Selam. Gini. Orang baik akan selalu ada. Tapi orang. Jahat yang berangga orang baik. Akan ada terus. Jadi ada istilah. Sepandai-pandai orang ngumpetin bangke. Pasti akan kecium juga. Gak sorry. Soalnya namanya lu beli durian. Gak ketemuan juga. Ngomong bangke gak masalah. Mukanya kayaknya penasaran banget sama saya. Udah. Begini kayak. Tersinggungan. Makanya kenapa saya tidak memberikan harta pada anak saya. Nah ini. Oh itu karena mungkin lebih ilmu ya. Karena gak kepunya. Jadi emang dari kasus-kasus emosional yang akhirnya terungkap banyak hal ya. Yang kemarin orang pajak. Sekarang AKBP. Nah ini apa memang orang-orang yang dalam tanda kutip mereka orang punya kok semena-mena gitu. Menekan orang-orang yang lain. Gini gue pernah dinasihatin oleh nenek gue. Dia bilang gini. Kamu akan diuji oleh banyak hal nanti. Ini waktu-waktu di gue merit dulu ngomongin gitu. Kamu akan diuji oleh banyak hal. Iya oleh banyak hal lah. Di uji dengan keterbatasan ilmu warnanya. Kita akan ada di situasi yang kita gak ngerti apa ini. Itu kan keterbatasan ilmu ya. Kemudian akan diuji juga oleh keterbatasan. Kesabaran kita karena kamu akan punya anak dan sebagainya. Itu kan pasti menguras. Tapi dari semua ujian itu banyak yang gak lolos ketika kamu dikasih ujian namanya jabatan. Karena yang lain-lain bisa rusak. Bisa keluarga. Bisa apa tadi. Mungkin itu. Saya masih ingat datang kepernikahan di waktu itu. Iya. Dikasih nasihat bahwa celaya hidup itu hanya dua. Bersabar dan bersyukur. Gitu kan? Punya istri cantik banget. Istrinya kan harus bersabar. Betul. Ini kan ngeleng banget orangnya. Rumpah sama hantu yang enak-enak. Tapi benar dari kasus ini kita bisa ambil kesimpulan. Bahwa merusak. Sangat merusak. Ada tiga hal ini. Harta, tahta, wanita. Ada satu lagi. Apa? Toyota. Itu apa? Soekarta. Apa yang mahal ya? Iya benar. Tapi ya itu akan habis loh. Kalau kemudian terbukti misalnya si AKBP ini. Si orang ini yang anak emang ania ini. Terbukti kena kasus pencucian uang. Oh money laundry. Iya. Bentar, bentar. Telepon bini gue dulu. Wah iya iya. Jangan-jangan dia kena kasus pencucian uang. Waduh ini gue. Dia ikut investasi atau apa? Enggak, di kantong gue masih ada uang. Takut kecuci. Itu mah. Udah gitu. Gak apa-apa kau hinan. Gak apa-apa kau masak. Ngerusak mesin mah. Runak-runak-runak. Itu dia. Itu money laundry-nya kedengeran ya. Kedengeran. Runak-runak. Langsung lapar polisi. Ada pencucian di rumah cewek. Pencucian uang. Itu uang kecuci. Tapi emang benar. Karena bisa disinyalir orang-orang ini bisa melakukan pencucian uang. Karena gak kelihatan uangnya tiba-tiba ada di satu titik dimana itu uangnya berputar. Pencucian uang itu biasanya gini. Uang itu hasilnya tidak jelas atau sebut saja ilegal. Lalu digunakan untuk usaha yang jelas. Nanti ya maksudnya. Bisnisnya gitu ya. Itu katakan dia judi gitu ya. Atau apalah. Atau lari pagi. Tet. Gak maksudnya uang yang dia dapatnya dari hasil korup. Lalu dicuci. Lalu kan bingung nih. Mau nyimpen di bank kan. Pasti ditanya asalnya dan sebagainya. Kalau gak ada transaksi kan dia bingung. Nah. Lalu digunakan lain itu untuk membangun sebuah bisnis. Misalnya cafe. Nah cafe ini ada perusahaan legal lah. Kan cafe legal di dibuat nih. Ada izin gitu ya. Gak. Mending urus. Dalam proses bisnisnya itu malah kadang-kadang gak jelas. Dia gak mengharapkan untung gitu kan. Maka setiap kali ada. Ini guyonan. Setiap kali ada jenis usaha yang baik banget gitu kan. Udahlah untung-untung gak dipikirin. Misalnya ada sebuah. Dulu pernah ada tuh di daerah Kemang sana itu ada. Ada sebuah cafe tempat pesohor yang mewah banget. Ternyata setelah diurut-urut itu terbukti itu untuk pencucian uang. Nah. Dari yang diharapkan oleh penjahat-penjahat seperti ini adalah. Hasil dari usaha itu kemudian ditransfer ke bank. Bayar pajak dan sebagainya. Lalu uang dari bank bisa dianikmati dengan status yang halal secara kum. Itu nanti pencucian uang. Berarti itu uangnya udah mengandung busa. Kok udah cuci kan? Ya bersih. Kalau mengandung busa uangnya mabok berarti. Makanya kalau sekarang kan Kementerian Keuangan itu lebih soal pencucian uang ini ya. Lebih menyarankan semua transaksi itu dengan digital. Misalnya gitu. Cashless gitu ya. Sehingga dengan misalnya pakai uang digital, uang e-wallet itu. Kayak gopay, dana dan sebagainya itu. Kan tercatat. Kalau itu udah pasti gak akan dibilang pencucian uang ya? Bukan, bukan. Yap. Bukan tidak. Maksudnya gini. Transaksi kita tercatat. Tidak diam-diam. Nah. Kira-kira begitu lah. Jadi memang ini gak boleh dibiarkan juga yang kayak begini-begini. Tapi gini loh. Soal oknum. Oknum atau petugas yang menyaksikan sendiri penganiayaan tadi ke yang dilakukan oleh anaknya itu. Gambaran besarnya adalah bahwa kita sangat mencintai institusi kepolisian. Betul. Atau mungkin angkatan darah dan lain-lain. Kita mencintai institusinya. Tapi kalau ada oknum seperti itu. Apapun alasannya. Kalau memang dia terbukti serasa dan meyakinkan melanggar KWAP. Harus ditindak dong. Harus ditindak dong. Tapi yang jelas Bapak dan anak sudah ditahan sekarang. Sudah ditahan. Sudah ditahan. Tempat yang berbeda ya. Dan korbannya ini. Melihat korbannya ibu korban terutama ya. Kasian juga sih. Anak itu sampai bengkep-bengkep gitu. Sampai dijahit ya kan. Dan ini bayangkan kan situasi seperti ini. Ketika budaya kekerasan sangat kita tentang. Kejadian-kejadian sebenarnya mengingatkan kita juga bahwa ringan tangan itu akan menjadi berat hukumannya. Ringan tangan. Ringan tangan. Menjadi berat hukumannya. Hati-hati. Terhadapnya beringanan tangan. Lebih baik pakai keringat dingin. Keringat dingin. Ini kapan lebaran? Ntar gue pencing dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.